Halo lor, tak kasih info. Di video berikut ada silsilah keturunan-keturunan Baalawi. Dari mana asal Baalawi dan hingga begitu banyak menyebar terutama di Indonesia. Tidak usah tunggu lama-lama, langsung saja kita putar videonya. Teman-teman, ternyata nenekmu yang, para Habib Baalawi yang ada di Indonesia ini khususnya, mereka itu garis keturunan atas sampai ke Alwi bin Ubadillah. Ternyata gen mereka adalah gen Yahudi Al-Khazar atau gen Yahudi As-Ghenazi. Yahudi ini dulu bagian dari salah satu ras yang ada di Turki. Dan mereka hidup nomaden, berpindah-pindah dari tempat satu ke tempat yang lain, yang akhirnya sempat tinggal di daerah dekat Rusia. Lalu setelah dihancurkan oleh orang-orang Rusia, mereka kemudian berimigrasi sebagian ke Eropa, sebagian ke Arab. Nah, salah satu yang disinggahi oleh Yahudi As-Ghenazi atau Al-Khazar ini, yaitu Yaman. Dan di Yaman sendiri, mereka diperlakukan tidak adil karena mereka non-Muslim. Kemudian, banyak di antara mereka memilih untuk masuk Islam demi menyelamatkan diri dan beranak-binak di Yaman. Sedangkan mereka, jangan sekali melakukan pernikahan silang dengan orang Arab asli. Sehingga sangat wajar, hasil tes DNA yang sudah keluar dari beberapa sampel yang telah ikut tes dari kalangan pangalawi ini, hasilnya yaitu Hablogro G2. Yang artinya, mereka memang keturunan dari Yahudi Al-Khazar atau Yahudi As-Ghenazi. Sehingga wajar. Habib pangalawi ini di Yaman sendiri juga bukan pribumi, kemudian di Indonesia juga bukan pribumi. Karena nenek moyang dari Habib pangalawi ini adalah kelompok nomaden berpindah-pindah dari tempat satu ke tempat yang lain. Nah, ini perlu diketahui supaya tidak salah faham. Karena selama ini, kalangan pangalawi dianggap sebagai keturunan Rasulullah s.a.w. padahal jauh dan bisa dikatakan mustahil. Karena mereka adalah Yahudi Hazar berasal dari Eropa dan Asia Tengah. Ya, karena orang tiri beriman itu dia tidak akan pernah mengorbankan kepentingan akhiratnya untuk memperoleh dunia. Nah, ini jelas-jelas mereka itu tahu lho, mas. Karena itu tahu lho bahwa apa grupnya itu mereka G, GATL, bukan keturunan Nabi. Itu semua yang sudah tahu lho. Tapi kan tetap saja, tetap mengaku keturunan Nabi. Karena kekhawatiran kalau kekhawatiran yang ada pada diri mereka, kalau mereka tidak diakui sebagai keturunan Nabi, mereka khawatir tidak bisa endawir, tidak bisa nipu umat, tidak bisa menikmati apem beribumi, tidak bisa punya posisi politis, tidak bisa dan lain-lain. Pasti sudah tahu. Rijik siap tahu siapa, kurai siap tahu semua. Tapi kan semua tidak ada yang mengaku. Itu artinya mereka itu, ya kalaupun ada iman, ya kecil lah. Imannya kecil lah. Tetap memang bukanlah kita juga untuk menerbaik bahwa dia itu beriman atau tidak. Banyak yang suka, juga banyak yang tidak suka, saya menantang para habaib yang kurang ajar kepada para kiai nusantara. Saya siap maju. Kalau kita sekarang mau membuka mata, mengkaji secara serius, wahwa Islam, Mbak Alwi ini sebetulnya pada dasarnya mereka adalah sebuah madhab yang ingin menggeser otoritas madhab Islam bagi orang Islam yang selama ini sudah menjalankannya secara baik dan benar di bumi nusantara. Kalau kita sekarang melihat beberapa kumpulan patwanya dari mereka mengatakan pendosa masuk surga tanpa hisap. Asal cinta Habib. Derajat muhibin Habib sama dengan derajat wali. Sarannya menjadi wali harus cinta sama Habib. Baru waris nabi bukan ulama, tapi Habib. Berukun iman ada tujuh, itu iman pada Habib. Orang yang tidak iman pada Habib untuk kafir kaumnya. Kaum Habib adalah ras paling mulia dunia. Menjadi Habib jauh lebih mulia daripada menjadi ulama. Habib yang gila itu lebih utama daripada ulama, amirin. Orang mulai mengkoreksi Habib mirip dengan iblis. Indonesia menjadi aman, menjadi makmur. Itu karena jalannya para Habib. Cinta pada Habib itu fardu, bukan sunnah. Yang mengikuti Al-Quran, tapi tidak mengikuti Habib, percuma, sesat. Ini kita tidak pernah mengenal akidah al-sunnah wajah maha seperti ini. Kalau saya berani mengatakan, kalau kita bicara akidah yang barusan, jelas mereka itu tidak mengikuti akidah al-sunnah wajah maha. Mada balau ini merupakan akidah campuran, campur aduk dari mana-mana. Jadi kita tidak mau mengatakan rasis bagaimana? Tidak. Kita bukan-bukan rasis. Kita hanya ingin membenarkan surat-surat kita yang memang selama ini sudah terjebak, terpikat oleh halusinasi, oleh fatwa-fatwa yang selama ini berbombu surga, berbombu syafaat. Aku kadang-kadang kasihan sama Bahar Semit. Aku ingin menolong Bahar Semit agar dia menjadi apa namanya jagoan beneran. Selama ini kan dia berceramah memainkan pedang. Tapi kan belum ada buktinya. Dia kan tidak pernah perang. Nah, aku ingin agar dia itu menjadi tokoh yang memang hebat gitu. Jadi, saya sarankan, saya ingin menolong Bahar Semit. Datanglah ke Bonosobo, ke rumah aku Wahyu gitu. Dan gunakan pedang itu. Nah, aku tidak akan melawan. Nah, setelah itu kamu akan lebih firm lagi dalam berceramah bahwa pedang kamu yang kuacung-ngacungkan itu pernah digunakan. gitu. gue orang Bonosobo, eh, keciwan. Jadi, Jadi, agar apa, kau performanya menjadi keren gitu. Bahwa pedang yang kuacung-ngacungkan itu pernah kau gunakan. Gitu, Bahar Semit. Supaya kau hebat. Saat ini tempat kita kedatangan Kiswah penutup makam begini dan Nabi Muhammad. Jangan percaya apa yang dibilang Oknub Habib Ba'alwi itu, itu bohong. Tidak semudah itu orang mendapatkan Kiswah Ka'bah atau Kiswah penutupnya makam Rasulullah Muhammad Muhammad Sallallahu Sallallahu Alaihi Wasallam itu tidak mudah. Tidak semudah itu. Tidak sembarangan orang bisa punya itu. Tidak sembarangan. Bisa dicek langsung telepon itu pengurus atau penjaga makam Rasulullah itu. Bisa dicek. Dan Anda pun bisa ngecek itu di Sofi banyak. Ada seperti itu. Kiswah palsu mau Kiswah Ka'bah mau Kiswahnya Nabi Muhammad Sallallahu Sallallahu Alaihi Wasallam ada di Sofi dicek aja. Itu Kiswah palsu jangan percaya itu buat model mereka cari duit paham ya wah saudara-saudaraku paham tidak sembarangan orang bisa dapat Kiswahnya penutup makam Rasulullah Muhammad Sallallahu 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 enggak sembarangan orang bisa dapat Kiswahnya penutup Ka'bah enggak sembarangan kalau pun dapat itu paling segini besarnya ya udah dipotong potong udah dipotong potong saya juga punya nih saya juga punya cuma enggak besar cuma sejengkal doang persegi sejengkal segini persegi ada saya juga ada itu asli tapi enggak utuh cuma sejengkal doang jadi kalau Oknum Habib Ba'alwi itu bicara seperti itu katanya dapat kiriman kiswah penutup makam Rasulullah dari Madinah itu Al-Gedab kabir jangan percaya Habib 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 Bani Ba'alwi itu semuanya cuma jual kurafat kurafat sesat paham kembalilah wahai para mukhibin kejalanan benar semoga Allah meritoi kalian amin dengan segala keredahan hati saya yang fakir ilmu ini pernah juga menempuh pendidikan di pesantren dengan waktu yang bagi saya cukup lama dan sedikit memahami pengetahuan soal Islam yang jadi agama saya bagi saya ada batasan batasan atau hal-hal yang hanya bisa diterima oleh rasa percaya saya percaya pada guru-guru saya dengan semua ajarannya saya percaya bahwa guru-guru saya adalah orang-orang mulia yang wajib untuk dimuliakan dan saya percaya bahwa semua ajaran yang disampaikannya pasti baik hanya soal cocok dan tidak cocok jika merasa tidak cocok maka tidak harus dilaksanakan karena sebagai manusia merdeka kita punya pilihan untuk menentukan mana yang terbaik menurut kita jadi rasanya polemik soal nasab ini sebaiknya dihentikan karena polemik ini tidak ada apa-apanya dibandingkan urusan korupsi di negeri ini yang semakin ugal-ugalan yang sudah nyata menyengsarakan rakyat saat ada guru yang berbuat salah tidak serta merta dinas pendidikannya yang harus dibubarkan saat ada ustad atau kiai yang berbuat hilaf tidak serta merta agamanya yang harus dipertanyakan dan jika ada habib yang berbuat jahat tidak serta merta nasab klannya yang jadi diragukan jika ada habib atau yang mengaku habib berbuat maksiat berbuat jahat mengajak pada kemungkaran maka tinggalkan saja jangan dengarkan toh masih sangat banyak habib bahkan orang yang tidak mendeklarasikan dirinya sebagai habib tapi punya garis keturunan habib yang soleh yang benar yang layak menjadi panutan jangan karena perilaku oknumnya kemudian kita melupakan jasanya dalam mensyarkan ajaran islam di nusantara ngomong-ngomong korupsi 270